Terima kasih telah menonton Menyerukan kepada para pelajar di Kabupaten Lahat Hendaknya bisa menjadi duta narkoba Baik di lingkungan keluarga, sekolah, hingga lingkungan secara luas Bupati Lahat juga meminta agar pelajar di Kabupaten Lahat Bersikap aktif dan reaktif Jika menemukan adanya indikasi peredaran narkoba Untuk segera melapor ke pihak berwajib Jadi mereka ini bukan cuma kita undang untuk sosialisasi Undang-undang anti narkoba Tetapi mereka kita ajak untuk menjadi duta-duta narkoba Bayangkan kalau 1 dari 600 orang ini bisa membawa 10 orang Untuk mensosialisasikan anti narkoba sudah ada 6 ribu Kalau dia bisa membawa 30 orang Sudah 18 ribu Generasi kita yang tahu tentang informasi bahaya narkoba Dan ini memang harus terus disebarluaskan Bahaya narkoba ini saya pikir karena ketidaktahuan mereka Tidak tahu dengan narkobanya, tidak tahu dengan bahayanya, dan tidak tahu dengan akibatnya Sementara itu akibat peredaran narkoba saat ini sudah menyebar di mana-mana Dan mengancam siapa saja Rifai berharap pelajar dan masyarakat di Kabupaten Lahat secara umum Jangan mau diperbudak oleh narkoba yang sama sekali tidak menguntungkan dalam kehidupan Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Jamil Hasan, melaporkan